Bagaimana membangun iklim kesenian kedepan itu lebih baik, kan gitu? Cik wotiko, dah mulai no! Bu Ledi Kecan adalah seniman, aktif sebagai seniman di Taman Budaya, di Sumatera Barat. Dan beliau punya banyak aktivitas yang luar biasa, Sobat Nanyo. Ya mungkin ada orang yang tahu, tapi kalau seniman-seniman Sumatera Barat, dah tahu saya beliau. Tapi kadang-kadang beliau, ambo kadang-kadang nggak disabut orang seniman, nggak, Pak Ajo. Pak, kok serpuk tuh, Pak? Nanyo kan kalau senimanku tentu dari karyanya. Nah, berkarya seninya, maka orang menyabutnya seniman. Ketikonya nggak berkarya, ya tentunya nggak disabut seniman. Oh, lalu berkarya taruh juga, Pak? Lai, karyanya. Kan nggak harus lo karya atau pementasan. Nggak, ambo memang, kan sama Nanyo lebih banyak aktif di teater ya. Ya, di teater. Di teater. Terakhir, ambo 2003, balai yang mau mengharap teater, soalnya. Karena memang situasi banyak hal yang membuat, kamu nggak bisa membuat, apa, pegelaran teater baru. Itu ya bisa kegiatan-kegiatan lain. Misalnya melatih anak-anak untuk sastra, baca puisi, monolog. Karena memang itu kan bidang awal, ya. Di teater kan kemampuan untuk mengecek, pecah diri. Kan itu untuk anak-anak sekolah sebenarnya paralu itu. Makanya, ambo agak banyak menjadi juri, melatih, begitu. Tetapi, karajo-karajo pribadi, karajo kesenian, sebenarnya, ambo ya menulis puisi, ya, menulis. Yang bisa, ambo karajo-karajo secara kesenian, ya, ambo ya. Masih, ya, masih. Artinya, masih ada aktivitas berkeseniannya, ya, kalau udah, ambo, itu lah seniman. Nah, kalau nggak, kalau nggak karajo keseniannya, ya, nggak dong, ya, berarti nggak seniman, kan? Nggak seniman, ya. Nah, ya, seperti itu. Selaginya masih punya karajo dan beraktif, aktif berkesenian, ya, seniman. Apapun lah bentuknya. Tapi dulu sempat, be, teater anak-anak, kalau nggak salah, ambo. Aduh, dua kali priode. Tapi itu kan, kalau dulu, ambo, dia kan, sebenarnya, berkesenian, kok sebenarnya pada dasarnya, awal-awalnya cuma untuk menemukan diri aja, menemukan diri. Bukan jalan, ambo, sebenarnya, kesenian. Orang berkesenian, ambo satu, kalau kesenian, ya, kan? Aduh, dua kali pertunjukan yang ambo ikuti untuk tingkat nasional. Pertama itu dulu, teater anak-anak ketika di tahun 9, ya, lama sekali sih, hampir 20, long time lah, lama sekali, 1998, nah, salah. Kami mentas, Jakarta, mewakili Suwatera Barat, mukumpun anak-anak yang mau ikuti, ya, waktu itu. Tapi, untuk kesitu itu, awal harus spesifal di Siko dulu. Nah, kebetulan, grup gaung menang lah, dipercaya untuk tingkat nasional. Nah, kalau di tingkat nasional, biasanya kan nggak ada satu, dua, juga satu, dua, biasanya gitu, dong. Nyonya terbaik. Nyonya terbaik, lima penyaji terbaik, kan gitu. Nah, di awal, itu masih ada tuh, kayaknya, tropinya, tropi anak-anak. Waktu itu, buku acara, gitu, termasuk yang nomor dua. Untuk artis favorit, awal nomor satu. Ya, dia limu, apa, ambil waktu itu. Baik dari sisi aktegori, ya, lima kategori. Ada, tapi ranking ada, ranking satu, dua, ada yang tiga, apa segalanya. Tapi, awal mendapatkan apresiasi yang lumayan bagus. Nah, itu, itu. Itu kemudian, ambil cubu aja, kebetulan ada anak-anak, apa, SD Al-Madinat, sampai salah satu ibu anggota Dewan awal, ambil cubu, sini guru-gurunya, pak, ketujuh, orang rumah, kan, Kami mengharap, melatih anak-anak tuh, setiap sekolah itu, untuk pertunjukan, pertunjukan teater anak-anak. Tapi, lebih, kalau teater anak-anak, kan, lebih banyak menyanyi-nyanyi, ya. Menyanyi, bergerak-gerak, dialog-dialog, itu menjadi bagian penghubung, penghubung aja, ya, untuk merangkai aja. Tapi, yang utama itu adalah gerak-gerak dan nyanyi-nyanyi. Nah, kami mentas. Seolah mentas, bisa mentas di Taman Budaya waktu itu. Kalau musik, waktu itu salah seksri bantu, ya. Seksri Budiman bantu kami untuk, apa. Nah, lagu-lagunya siapa yang mencipta? Lagu-lagu itu ciptanya, diciptan sendiri. Jadi, lagu cipta sendiri. Aiko yang agak barek, ya. Tapi, gini sewarna-nya, berkolaborasi sama siniman itu kalah biasa, tuh. Ya, ya. Ya, Yung. Jadi, menjaga, apa, Pak, membangun lintas ilmu, mana? Betul, betul. Lentus keterampilan. Misalnya, katokala gerak. Kenapa mau gak kerjasama joe? Johnny Andra, misalnya. Itu aja, kan. Kemudian, kalau musik, kenapa mau gak kerjasama joe? Seksri, misalnya, untuk mengharapnya, kan. Kemudian, ya, bisa. Misalnya, untuk menggarap panggung, kenapa mau gak kerjasama dengan para pelaku pelukis, atau apa, ya. Kayak-kayak begitu. Jadi, memang, berarti, memang, itulah lama, berarti, dibangun lintas ilmu kok yang abang bangunan. Nah, abang mencari siniman kini, aduh mengharap siniman atau enggak, kini? Kalau mencari, abang. Kini, yang menggarap anak-anak, itu kan, baca, dia, kan. Hanya tanah ombak, ya. Iya. Tanah ombak, ya. Itu, tapi spiritnya memang agak berbeda, ya. Karena tanah ombak itu kan satu komunitas di purih itu yang nyogarap, ya. Iya, iya. Nah, kalau abang kan dari berbagai macam-macam orang. Nah, memang ada menariknya satu komunitas, itu menjadi spiritnya, spirit bukan hanya kesenian lagi, ya, kan. Karena kan anak-anak itu, kalau bicara tentang dunia anak-anak itu, kalau selama anak-anak itu, mengamihannya itu yang sulit. Bukan mengamih anak-anaknya. Ketika orang tuanya mantan anak-anaknya ketampai awak, iya kan, sama ngamen orang tuanya lebih sulit. Malah orang tuanya susah. Susah. Kenapa, Pak? Bukannya lebih mudah lah yang mengendalikan orang tuanya. Codayong, iyalah. Misalnya, waktunya pemerannya si Anggi, iya. Maksudnya, omar men, bako si Anggi, bandak si Adi, maksudnya anak aku, anak aku bedanya. Harus pandai-pandai lo manjalian, mana aku datang si Anggi. Orang enak, gitu. Karena kadang-kadangnya mara suasan Tia, lo anak asadu ya, kan? Iya, iya, betul. Pak Labar Alamu sebenarnya bang aktif di Tama Budaya, bang? Ambo si Jaketek. Ambo si Jaketek. Jadi... Oh, si Jaketek itu, Ambo? Iya. Dari SMP, Ambo. Dari SMP, bang main-main situ, kemudian kapi berproses, pertamu itu di SMA. Di SMA? Pak Wisran. Ambo teater juga Pak Wisran. Oh, sempat juga Pak Wisran. Pak Wisran. Sampai pemintasan terakhir Pak Wisran di 2006, Ambo ikuti. Cuma beberapa tahun, aduh jedah, kadang ikuti, kadang-kadang. Oh, gitu. Bila dikecehan, Pak Wisran guru teater, abang? Iya. Yang beliau, ya? Iya, ada Pak Wisran. Tapi Ambo kan, sekalipun, kata orang, ngomong enak, bisa lentur, terbuka dengan banyak orang, tapi embo banyak bermain, di orang lain, Jo Om Tanjung, misalnya, Tanjung Melaju Hardian Rajab, kemudian, Jo Dalin. Iya, kan? Jadi, bisa ke makam, Ambo si mainnya. Tapi memang Pak Wisran, yang dari awal, karena memang, Bopo gabungkan di grupnya Pak Wisran. Nah, itulah. Sejauh mana Pak Wisran mempengaruhi cara wabang berkesenian? Apa? Pandangan artistik. Jadi, ketika menggarap, memang pengaruh Pak Wis itu, aduh, diam, ya? Walaupun, dengan gaya, dan, gaya dan ekspresi, sendiri, ya? Tetapi, tetap aja pengaruhnya, aduh, kuat. Misalnya, Pak Wisran, ya? Ambo, panggung, itu, mau cekali sebagai sebuah, media, yang harus di, di-explore. Seperti, itu ada lukisan, ya? Jadi, lukisan. Nah, pengaruh itu secara, padahal Pak Wis, nggak ada ngajian itu, dah ada ngajian itu. Tapi, prinsip panggung sebagai, eh, kampas itu, memang harus sebuah garap. Kalau misalnya, teater, nggak menggari di panggung, ya? Satis itu, nggak payah just, gitu ya? Menggari itu, siap bisa settingnya sendiri. Bisa tokohnya sendiri. Bisa tokohnya sendiri. Aduh. Ambo, Ujo pun pernah memainkan, eh, pementasan, yang pentasnya, yang nggak menggari. Misalnya, gubernurnya yang trik, ya, terakhir, memainkan, 2000, 2000 sebalik, atau, 2002 aleik, pemainnya, memang kebetulan, mendapat pemain yang, yang lucu-lucu. Karena memang, apa, naskahnya kan, nyindir-nyindir. Ambo, lucu sekali ya. Banyak sekali, tokoh-tokoh pemain, Pak, yang bisa memain lucu. Tetapi, memang, Ambo Calde, dari banyak pertunjukan-pertunjukan, tokoh-tokoh lucu, kenapa pernah tergarap? Jadi, tokoh yang, 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 menjadi, apa, lucu itu. Awal, centung teatro serius. Sementara yang lucu, kok padahal mungkin, lebih menarik, lebih mudah diakses sama orang, yang bukan seni. Orang, artinya, mereka, kadang-kadang seni untuk seni, itu kan aduh, karya seni ditonton semua orang, yang punya wawasan seni. Tapi, ketika teater lucu digarap, itu mungkin semua orang bisa akses ya, Pak. Jadi, teater lucu itu, bukan berarti teater norak ya. teater norak. Kau kan, teater yang, eh, liba, wak, mencari, enggak. Ika memang, teater komedi, yang, yang serius gitu. Mungkin, bagi Inyo, enggak galak, tapi orang lain menyakitkan. Ya, gitu. Aduh, tuh. Bahasa itu, bahasa, terandang wak galak, diurang mungkin menyakitkan. Iya. Apalagi, aduh, sindiran-sindiran yang sifatnya membangun, barangkali, tidak, Bang. Iya. Oke. Donsana, Ambo cukup lama mengenal Bang Armen Suatstril, di Taman Budaya, kebutuhan Ambo Cukmain di Taman Budaya, dan beliau termasuk orang yang sangat kritis, menyikapi perkembangan seni di Sumatera Barat. Dari diskusi-diskusi Ambo Jebuliau secara pribadi. Iya. Bang, apa yang melihat seperti apa sih, perkembangan awak berkesenian di Sumatera Barat, hari ini, Bang? Soalnya, kalau mau cari, iklimnya lebih rancak dulu. Iklimnya lebih rancak dulu. Iklimnya lebih rancak dulu. Nah, Anda bicara tentang dulu lagi. Iya. Cuma bagaimana membangun iklim kesenian ke depan itu lebih baik. Kan gitu. Maksudnya iklim itu seperti apa, Bang? Suasana. Suasana. Suasana kebatinan Wak ini kan memang, arah Wak kan menjadi, dari, kelompok yang, 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 komunal. Kerja-kerja yang banyak komunal. Walaupun Wak Kerajuang kesenian itu individu sebenarnya. Tapi, suasananya tetap komunal. saling, apa, si Ugo dukung-dukung, garah-garah, tongek-menungek, ya kan gitu kan. Itu peralunya itu di dalam dunia kesenian. Jadi, itu enggak aduh? Ambo pencari-nya enggak aduh. Terlalu serius. Terlalu, kelompok A serius dengan karyanya, kelompok B serius dengan karyanya, kadang-kadang, persaingan itu enggak sehat. Ambo pencari-nya enggak bilang, enggak bilang enggak sehat. Karena ombo kan enggak seluruhnya bisa. Tapi, suasana berkesenian yang komunal, komunal dan pengertian itu, saling mendorong yang tadi. Makanya waktu diskusi kawan-kawan, ada diskusi satu diskusi, mengecehkan bahwa tolo populus, suasananya, begini hebat apa sekalanya. Sekiranya bisa jadi. Tetapi apakah suasana kini tidak bagus? Kini bagus. Coba banyak sebenarnya ruang. Ambo dulu kan aktivis LSM ya. Dulu, sangat banyak dukungan-dukungan fasilitas yang diberikan pemerintah, swasta, atau pihak luar. Kini itu sehariannya pola yang dibangun untuk pengembangan kesenian yang dibuat pemerintah, terutama pusat, itu berasal polanya pola LSM. Pola-pola LSM. Jadi, diberikan dukungan kepada komunitas komunitas-komunitas yang bekerja secara sungguh-sungguh terus meneruskan itu. Lalu dimonitoring, dikasihlah bantuan. Soana itu kan menarik. Iya kan? Nah, akan lebih bagus kalau itu bukan menjadi tujuan sebenarnya. Itu bukan menjadi tujuan. Itu hanya semacam fasilitas yang mendorong, yang menjadikan awak semakin termotivasi. Jadi, ada mengeluh, banyak seniman mengeluh, ketika ada dapat bantuan yang kau. Apa kondisi seniman seperti kau, Pak? Tidak, sahabat nanya, bukan soal mengeluh. Dalam posisi kini, itu memang perlu cita-cita bersama. Jadi, cita-cita, Pak Samo, apa yang inginkan Pak Samo. iya kan? Walaupun, Pak Raja kesenian kau, tidak bisa sama, ada orang-orang kau. Namanya seniman, iya kan? Setradara teater, bekerja sendiri. Beko, barulah, sudah lah, dalam lanyu bui, rencana, apa segalanya, barunya, karaja bersama. Kamu itu. Para penulis, sasrawannya menulis orang. Jadi, seniman itu sebenarnya, pada awalnya, adalah kerja individual. Tapi, ada kerja yang bersama-sama, ada yang bersama-sama. Iya kan? Malah kini, mau demuluki, bersama-sama. Iya kan? Menari, di bidang awak, John, itu memang, awak butuh kawan penari kan? Betul. Iya kan? Tapi kalau orang penulis musik, kita butuh orang lainnya dong. Cukup inyuk. Tetapi, apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan itu adalah, feedback-feedback. Awak memerlukan feedback-feedback. Tapi, bisa-bisah hebat seorang dong. Iya, iya. Ada orang hebat seorang. Walaupun, awak kerja seorang nasib. Walaupun, prosesnya seorang. Tapi, untuk mencapai itu, saya mau satu yang menarik, dari Pak Wisran itu, adalah keterbukaannya, untuk orang mengkritik karya. Jadi, Pak Wisran, ketika nye mulai, ini kerja seorang. Iya. Lah, lah mulai proses, lah nampak bentuk, lah aduh geraknya, lah aduh musiknya, lah aduh tokoh pemainnya, lah aduh alur, apa segalanya, nye minta orang. Nye undang, nye undang, yang panik, kalau nyebutu penari, yang menari, nye undang siya, gitu. Yang penari, yang jago. Misalnya, Bu Yed, pernah kami, Bu Yed ya. Kemudian, kalau musisi, Pak Yusaf, mungkin. Atau, siya, oh, dari Padang Panjang, lupa, si Bang Napi, entah siapa, itu. Nah, kerja-kerja model itu, dan itu bukan satu-dua kali, berulang-ulang, selesai, dari proses sampai akhir. Sampainya akan naik ke pentas, baru diselesaikan itu. Dan itu, bentuk keterbukan Pak Wisran, menerima masukan kritikan. Nah, sementara, ada ketakutan, dari generasi milenial, berkarya. Ketika datang, didatangi seperti itu, abu mengamati, gitu. Kadang-kadang takui, yang ada diakuk, takui-kadang adalah, ketika, kritik itu, menjadi pembunuhan karakter, Pak Pendapik, benar-benar seperti itu. Kritik itu, harus dengan cinta, kan. Cinta dikritik. aduh semananya empati. Kita bicara tentang empati. Ketika empati itu, aduh, diawak, itu apa, nana wak, sampaikan itu, bukan karena dengan, berang, mengetutuh, ya enggak, enggak. Enggak aduh, berang mengetutuh, nana wak kan, menyampaikan, iko sebenarnya, kalau ke lembu, mencari liat, mengeko, kan itu, kan. Berarti, budaya itu, yang hilang, di kelompok-kelompok seniman. Artinya, menutup diri, dari kritikan, dan masukan orang lain. Iya, tak bisa jadi. Tetapi dulu, sebenarnya, aduh, pola-pola. Saya, memang, 80 itu, eranya yang, terus terang, karena mungkin, mungkin dari, di 80, tuan berremaja, ya, itu mencari, memang, komunitas, kau berproses, dalam, masing-masing. Mencari, beradu, sesamunya, baca, baca, dalam pengerti positif, kemudian, nyaduh, kawan yang luar. Itu, anak apa, anak dayong-dayong, gitu, gitu, Oh, terjadi, dialog-dialog, begitu. Nah, ini, kok yang menarik, kok menarik. Mencoba, mencoba, melihat, kelompok orang lain, untuk memotivasi, kelompok awak, untuk lebih baik, gitu. Bukan itu, sesama mereka pun, saling, apa, Basi Tegang, Basi Tegang, Basi Tegang, untuk mencapai, anak kubik, kok, mucali, kok gak lama, segeris, kok, banget lama, dan yang menerima, itu memang, ya namanya, kritik, pasti awak, gak bisa terima, di awalnya, enggak, tapi kalau, orang membuka diri, ya, tolonglah, kritik, dan awak, dan menurut, kritik, itu, yang mencetek, dan awak, dan awak menjawab, oh, maksud saya begini, maksud awak, tidak perlunya, karena saya sudah, lakukan proses lain, lakukan proses, internalisasi, apa, yang kritik, dari John, kemudian, oh, kok itu, si John, itu, ngecek, lama, baga gerak, lama, risiko, cari, itu, yang, saya, cari, saya, yakin, anak-anak muda, yang berproses kini, bentuknya, tentu, akan, berbeda juga, mencapai, apa, mencapai, jati diri, kreativitasnya, pasti, ya, cuma, bukan, masuk ke dalam, walaupun, beberapa orang, mau coba, cermati, ya, kan, risiko, kan, bisa gampang, mencari, kan, biasanya, anak-anak muda kini, kan, bermain di, IT, ya, di lainnya, pasti, upload, oh, cari aja, oh, kok, kok, di situ, begitu aja, jadi, mau mencari, di situ, dan, kenapa tidak ada inisiatif, dari, nan, senior-senior, kok, langsung mengkritisi, yang muda-muda, apakah harus, asar pahambo, bang, cari yang karyambo, bang, harus seperti itu, kalau dulu, mungkin, abang bisa, bisa seperti itu, atau, karena perbedaan umur, perbedaan usia, membuat itu, ada batas jadinya, bisa jadi, kan, nan, tu, bisa lo, apa, kok, ongeh, kan, bisa lo ongeh, nan, mudu-mudu, bisa lo, keringkang, gitu, jadi banyak faktor, sebetulnya, dun sana, baru-baru, kok, berapa, bukan banyak, seniman, berkumpul, di kantor, dinas kebudayaan, berbicara tentang, berkesenian, di masa depan, untuk Sumatera Barat, bang, pertemuan yang kemarin, bang, sempat hadir ya, sempat hadir, nah bang mengamati, pertemuan kemarin, ada manfaat apa enggak bang? aduh, pasti ada manfaat ya, kira-kira seperti ya, ambokiro, memang ada kawan-kawan yang memuji, misalnya, oh, sampai kepalorinan sekumpul, itu bukan sebenarnya, prestasi yang luar biasa, dulu pun sebenarnya sudah, sudah, sudah kawan-kawan, tetapi paling tidak, INKO adalah, langkah, titik awal ya, bagus ya kan, untuk kawan-kawan seniman, mengakses, birokrasi, kalau kayak, yuri kecen itu, tapi kalau ambok, kan, tapi kita wali, ambok, tak wali, ambok, kalau kita, misalnya, para seniman, harus memberikan gagasan, daripada, mengisi apa orang itu, mengisi kan, mengisi program, jadi ya, mengisi program, isi, kok doa program, membokok, kok, iya, bantunya ya, iya, 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 bantuan, juga rahmah, misalnya, eh, dinas kebudayaan, dinas pericata, kok aduh, kok isilah kok, emangnya seniman, untuk isi itu, kan, enggak, iya kan, harusnya kita menyampaikan ide, gagasan, untuk program-program, dari dinas tersebut, tapi yang terjadi adalah, kemarin, itu satu-satu sisi, satu sisi, tapi di sisi lain, awak harusnya memahami, kondisi apa, kan, birokrat, para kepala dinas, kan, menjalan perintah gubernur, sebenarnya, iya, betul, iya kan, kalau misal, bahwa, kok enggak cocok, jauh, keseja, awak, kan, itu loh, kan, seringnya, kan, eh, pak, aden menjalankan perintah gubernur, menurut visi-misi, gubernur, yang serang, ikut-ikut, ikut programnya, kan, itu, kan, itu, iya, iya, itu satu sisi, boleh, tetapi, kan, sebagai warga, kan, boleh memberikan masukan, kan, sebagai warga, kan, boleh memberikan, apa sih ya, pak, oh, itu gitu, ikut dialog, ikut yang harus, selalu dibangun, ya, dibangun, ya, baik, ambokiro, enggak bisa seorang-seorang, so, kalau seorang-seorang, pak, kalau saya mau, tam-tam di balik tembok, tem-tam di balik tembok, si anda pek, itu yang saya mau, kan, itu, itu yang terakhir, nah, tuh, enggak bisa, harus, terbuka, terbuka, kan, oh, rupanya disinan, oh, ide siniman, para, para, para birokrat sendiri, para, apa, perancang program di birokrasi itu, bisa tahu, oh, kok bisa teman, tuh, awak, masuk, gitu, jadi, kalau betul, memang awak, pasang-samu, membenikan, bukan, bukan berarti awak datang, kemudian mengisi program-program, ya, gitu, enggak lah, harusnya orang yang maju, kalau kini kan, banyak program-program ini, kawan-kawan, kok bisa buat emang, ya, dari kementerian saya banyak, tiba, mm, ya, kan, enggak, kaitu, anak tujuan awak, yang mau cari, awak, di, di Sumatera Barat, iku, kok dapat, membuat, satu, blueprint, program kebudayaan, ya, besok-sambu, kemudian, saran itu dari awak, blueprint itu, yang diserahkan ke Kadis, iku loh, kira-kira, bantu, ya, silahkan lah, ya kan, kok tawaran kami, atau dari nyu mana, oh ibu, tubuh, awa, 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 sesuai sama, lu, awa cari, kalau itu kan, sesuai, program-program tersebut, tidak pernah melibatkan seniman, lagi, kalau diambul, memang, bukan, tidak pernah terlibat, karena memang, karena ada proses, ini, kan, ala maksimal, kalau, kalau, sebuah dinas, atau, kalau, menyebut dinas, kan, lama, mungkin, kawannya, tapi, Tapi kalau program dinas kebudayaan itu, misalnya, kan menjalankan alur pikiran gubernur. Iya kan, para siniman itu harus tujuh itu, ikonnya bisa, tapi untuk memperbaikinya ke depan, kan kalau mau kini tidak pada komunitas grup-grup kesenian, tetapi harus lokusnya itu di kenagarian. Di kenagarian, banyak komponen yang, jadi di kenagarian itu lengkap, yuang, bahan lengkap. Sinan diopiti, di komunitas kesenian diopiti, di negari itu punya anggaran, anggaran kalau asisien se-nanggaran di negari itu ada 1,2M, 1,3M, ada yang 1M, itu kalau diambil skete aja di program kesenian, iya kan? Nah, negari-negari yang ma, itu lo lah ya. Ini misalnya kan, apakah negari yang beraduk kini, yang maksudnya yang dulu secik negari menjadi 6 negari itu, ya kalau diambil, Pak Piti, negari pertama itu. Di Kumbun, Piti, disini kan, kalau negari pertama itu pacah menjadi 6, iya kan, katakanlah Piti, yang alokasikan untuk event, untuk kegiatan aktivitas kini yang 50, 6x 50 adalah 300 juta soalnya. Dan untuk masuk kesenian tentu ada sebuah kebocah kapal hukum, enak bang. Makanya sebenarnya kalau emak itu, harus ngomong yuk, tambah lo leh kawan awak jelek. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, kemudian harusnya awak memberi masukan, bagai, kemudian tidak. Abang mau lihat, aduh kecemasan enggak sama bang? Oh, ketika ikut jalan, akhirnya kawan-kawan berpacu untuk masuk ke dalam program, yang kadang-kadang mungkin enggak sesuai dunia, tapi karena demi anggaran, aduh enggak berikut kecemasan bang Kasinan. Ini kan di dunia kesenian kau, aduh jalan didik lang, masing-masing, yang mau cari aduh, aduhnya enggak memilih, enggak ada urusannya jauh, jauh program-program pemerintah, ya kan, apakah kau bisa mendukung, apakah yang bisa mengisi, itu enggak lo terpikir, aduh orang-orang. Ada yang seperti itu, ya. Jadi, programnya nyococok, enggaknya perlu nyococoknya, jauh pokoknya, jauh program-program, birokrat, birokrasi, itu kan, itu jalan sesuai. Bekau mana nyangkwe, itulah bisa di eksplorasi, dielaborasi, kan. Nah, tapi aduh lo, kawan-kawan memang yang membiak, ikau idealisme nyjalankan sendiri, tapi nyauh bisa juga berkolaborasi, bisa nyauh batu, bisa bekerja sama. Ada yang ketiga, memang nyauh kasinan pilihan, jadi ada tiga pilihan sebenarnya. Iya kan, tiga pilihan. Dan itu memang enggak bisa lo, waduh, awak suruh lo nyauh harus teribat, kan, enggak perlu, ini lo itu pilihan, teman. Jadi, sebetulnya kompleks, sebetulnya persoalan-persoalan yang muncul di sana, masih sama kompleks, seperti yang diungkap Bang Armen tadi, pilihan itu baliknya kepada karakter seni manusia-manusia dalam menyikapi program-program tersebut. Nah, Ambo, kan ada berapa podcast sebelumnya di sana, yang saya bertanya tentang program, bagaimana peranan pemerintah terhadap seniman. Ada yang menentang, ada yang menganggap, enggak ada dukungan, aduh namanya, mengapa menyelam pemerintah, saya benar-benar diri sendiri. Nah, abang menyikapi seperti apa dengan kondisiko? Abang Waliyah, peranan pemerintah terhadap seniman, pelaku seni, atau memang kelemahan kuadu di senimannya, atau memang dipenentu kebijakan? Kalau, itu kan peran pemerintah, untuk terutama seni, kesenian dan kebudayaan, itu kan ada di, ada undang-undang pemajuan kebudayaan, artinya itu kan lah dukungan yang bagus. Cuma kan, bama implementasinya, di tinggi mikro, di tinggi bawah, kan itu kan pusat tuh, kemudian bama implementasinya di Sumatera Barat, turun di kabupaten, di kabupaten atau kota, kan itu yang agak kaku-kaku, atau lu menemukan formula yang tapek mungkin? Kenapa bisa menjadi kaku gitu? Masihnya mudah kau, itu kan seperti yang jaleh, programnya jaleh, arahnya jaleh. Abang melihat kondisiko memang, ada yang salah di dalam struktur kepemerintah birokrat tadi, sainko kau tidak tepat sasaran? Atau apa sih? Kadang-kadang, kadang-kadang, kalau ikut program, tadu-dana, kemudian, di padolapnya ke sini, mana wak, selangkan rajan, aduh enggak, kecenderungan seperti itu, abang. Ambo raso apa, apa ideal-idealnya enggak. Idealnya kan enggak. Idealnya enggak. Cuma, ketika mengimplementasi, yang namun kan disitu manusia yang membuyeknya. Iya, iya. Dan manusia membuyek, dia punya kekurangan. Kekurangan itu satu, bisa jadi, ini adalah selera orisinan. Bisa jadi. Kekurangan barangiran lain, tapi baginya kelebihan, Nangka duo itu memang, sumber dayanya itu enggak mampu. Iya, kan? Kan enggak tahu, karena ada orang itu enggak tahu. Tapi ini, ini sebenarnya tukang pati. Ini sudah tukang sepeda. Iya, iya. Itu, itu, itu. Itu kan dari birokrat. Iya. Kalau ada siniman itu, Pak, abang, memang seniman kok so-soan saja, banyak gaya, mengikik, pandai gitu, tapi ini sendiri tidak memperbaiki kualitas diri. Ada kan adu yang seperti itu, orang ikik. Bagaimana ya, Pak? Nah, kalau acali ya, kawan-kawan yang berproses, kecuali yang bundok-bundok ini, kan adu yang baru ya. Kalau yang lama-lama, kamu akan kenal seronnya. Mulai dari, padang panjang, Pak Yokumbo, apa sekolah ya, adu yang menjadi dosen, kan orang itu kayak itu saja. Iya, iya, betul. Nah, adu, acali itu kayak itu saja. Beko baru, ada generasi baru ya, yang kini, sebenarnya mereka sudah, memposisikan diri, meletakan dirinya, sebagai, seseorang loh, oranglah jadi loh. Alah jadi lohnya. Iya kan? Dan itu kan adu beberapa orang, nalah menduduk, agak mudah-muduh, tepilah, alah dapat tampek. Mungkin itu, ndak-ndak begitu. Namun, caliknya memang, ndak bisa loh, dia sabuk bahwa, salahnya pemerintah. Tadi, itu omong kecil. Iya, iya. Adu dukungan kau. Cuma, lemahnya kini mungkin, pengimplantasi, implementasiankah? Nah, jadi, di dalam perencanaan, kebetulan orang memang, sangat belajar tentang perencanaan. Perencanaan yang, adu bottom up planning. Bottom up planning kau, perencanaan, semua perencanaan itu, dari bawah. Dari bawah. Dari bawah. Jadi, seniman kau lah mengusulkan, atau budayaan kau lah, mengusulkan, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Oleh, Bapak Banyam lah, yang sektor kebudayaan lah. Tapi, adu top down. Ya, jadi, program kau dari atas ke bawah. Awak menerima saya, mau tiba di kapal lo, ya nanti lah, bangka kapal lo. Tiba di mata, pecelik mata awak. Kan begitu. Tiba di kaki, di canggu. Ya kan? Jadi, itu tersebut. Nah, ikoko yang alun, 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 basuo lah. Alun, basuo lah. Alun, basuo. Kira-kira ada tawaran formula, entah itu, ya bang? Ado lah. Tentu, ado. Ado itu, sebenarnya, mulai itu, dari, misalnya, katokalah, kaya. Ambo, kepala dinas, yang mengampu, dunia kesenian, kebudayaan. Ya kan? Tentunya harus, ini menyelaksanakan, apa yang, yang pundi gubernur. Kan gitu? Ya kan? Kemudian, awak, kalau dia mau awak, basuo bohnya, basuo bohnya. Jadi, aku yang lalu nampak, macam le, maunya, pak gubernur, maunya rakyat awak, awak aduh. Tapi itu tertulis. Yang pelayan cak itu tertulis. Kalau ngomong-ngomong, ngici-ngici, apa sih, enggak, ada gila, kalau ada hal yang jaleh, untuk menjadi patokan, kalau tertulis, Ada yang bisa dipertanggungjawabkan. Kadang-kadang, kalau bicara pun, enggak cukup, hanya sebatas itu. Ya, Ambo, agak takkan aja dulu, waktu itu, kepala teman budaya, senam, ya. Ini baru kepala teman budaya. Ini kumpulan lah kami, ada banyak waktu itu, dan ada yang senior, ada yang muda. Masing-masing bidang, kamu membuat program untuk teman budaya. Satu yang lain, itu caranya, eh, kok hanya peralat, emang macam, enggak ada, bagaimana rahsia. Cuma, emang senang hati, dia ada berasa cek, cek bidang itu, tapi kok kan, kesenian, ya. Enggak, kebudayaan, kebudayaan lain, kesenian. yang kebudayaan, masing-masing ada lima orang, nyoba grup, tolong susun lima tahun. Hmm. Tuh lah. Ambo inget tuh, bulan puasa, ambil itu, lima tahun, wala bakal cita lah kami, sampai sebulan selesai keluar. Kalau lah, ambo mau membuat pesipat teter dunia, saya mau be, walaupun belum terlaksana, pesipat teter dunia, lima tahun, itulah, sekali itu, ambo mau langsung, apa sudah tuh, tinggal di teman budaya, senang, daam, tinggal mencari apa yang pas-pas, nyele, namanya model, tumbuh satu model ya. Dan itu salah satu cara kerja yang baik, artinya kan, membosek dari bumi tadi, bottom up gitu kan, artinya dari seniman dikumpulan, semua pemikiran seniman, dijadikan untuk kemajuan dari program-programnya, aduh, kan seperti itu ideal, iyalah, iyalah, dan hari kini apa, lu mencari seperti itu, ke idealan itu, lu aduh, rasanya lu aduh, kalau nggak mau nak iku, tapi jarang mau nak iku, kalau matuh. Itu hari ketahuan budaya, iya, tapi kan gitu, ketahuan budaya kan, bukan satu saja tempat berproses, tapi banyak tempat lain, ini enggak. Nah, terakhir-akhir-akhir yang kabang sampaian, baik untuk seniman, namun mudoh, terutama kabang, tamasua, jadi panutan mudah-mudahan, untuk namun mudoh kan. Nah, kalau dunia kesenian, dunia karajo individual, hanya seniman-seniman yang tangguh lah, yang tahan, iya kan, dan bisa melewati, namanya gerbang, kalau dikecekan gerbang, sesudah itu jadi seniman, gerbang ke mereka, ya kan, ya ini pertarungan ini, enggak ada, enggak ada orang lain ke alam, atau lingkungannya, itu memang diperlukan untuk mendorong. Kalau ini, bahkan jalan, awal air gang ke belakang, tadi langtang, enggak kemaju-maju, jadi, bahkan membuat dorong, iklimnya itu, iklim itu. Nah, itu enggak peran seniman aja, peran setiap stakeholder, salah satunya orang dia, itu, maka itu. Dan yang sama seniman, intinya harus saling support, tidak saling sikut dan jegal. iya kan, kalau untuk rasaki, kok punya resaki masing-masing. Iya lah. Iya kan? Lado catatannya, awak tinggal menjalani takdir, iya, tinggal menjalani takdir, tapi usah, lain-lado. penting usah, tadi. Sana, mudah-mudahan pembicaraan kita hari, banyak membuat kita bisa semakin terinspirasi, semakin mengenal dunia berkesenian di Sumatera Barat, bisa menjadi motivasi, dan Bang Atman, saya selah, memberikan, pemikiran-pemikiran beliau di Siko, mudah-mudahan, ini kau bisa menginspirasi awak, lah di sana, lama-lama, Bang Atman, saya selah, di Port Bungo, waktung guna lain lah. 7, 2, 3, lah, bisa nak, lah, 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 no, lah, 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 lah,